Dua pelaku penjual minuman keras ilegal diamankan jajaran kepolisian Polresta, Yogyakarta. Dua pelaku berinisial AS dan AE ditangkap di lokasi yang berbeda. Awal penangkapan tersangka bermula saat petugas Satsa Baram melakukan patroli rutin Kamtip Mas di wilayah kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Petugas patroli mencurigai pria berinisial AS dan dimintai keterangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, AS kedapatan membawa minuman keras berjenis whisky. AS pun digiring ke Polresta untuk dilakukan pemeriksaan. Kepada petugas, AS mengaku membeli minuman keras di wilayah Gejayan, Yogyakarta. Bermodalkan informasi dari tersangka, polisi kemudian melakukan penggerebekan satu ruko di wilayah Gejayan dan menangkap penjual berinisial AE. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti ribuan botol minuman keras impor dan oplosan siap jual. Dari petugas patroli di seputaran kota Yogyakarta ini, terjang setengah satu pagi. Ini anggota kami, seputar anggota sahabat kami ini, berlaku dengan tugas patroli di sekitar wilayah kecamatan Umbul Harjo. Nah, tempatnya itu di warung Burju, warung Mindu ya, di jalan Wirus Havan, kecamatan Umbul Harjo. Nah, di sana dicurigai lah, ada seorang laki-laki lah, ini bernama HS ya, bernama HS ini ada di belakang, salah satunya. Nah, kemudian, karena yang bersangkutan ini ada menenteng sebuah berda yang menceritakan, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dia ini lagi menenteng sebuah minuman keras jenis whisky, merek berapa izinnya, mana itu? Kini kedua tersangka dikenai pelanggaran Perda DIA No. 12 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan menjual minuman oplosan tanpa izin.